mau ngomong amit-amit sebenernya gapapa kak asal di dalam hati jadi bener-bener bukan yang ditulis, diketik orang-orang mandang dia gimana ya dunia mandang dia gimana ya namanya siapa? Hai semua, thank you udah ngeklik video ini jangan lupa subscribe dulu channel youtube nya dan enjoy the video Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Buka Praktek, hari ini kita kedatangan lagi ibu hebat ya yang mungkin teman-teman juga di tiktoknya sering FYP ini ada mama Syabil dan juga Zavier halo ternyata kita seumuran ya iya thank you banget udah datang by the way udah lama ya kita janjian hari ini baru kejadian thank you for coming sama Zavier juga nih, panggilnya apa nih? Zavier juga? Zavier halo Zavier hai hei ini katanya Zavier teman-teman kalo sama cewek tuh cepet banget akrabnya bener laki-laki sejati ya kayaknya ya oke, anyway kesibukannya sekarang apa nih Syabil? kalo aku ibu rumah tangga ya Kak ya sambil mengurus dua anak sambil open-endorse kebetulan jadi ngurusin beberapa brand yang ongoing yang ajak kerjasama sama aku aku lihat juga banyak tuh ya endorse-endorse yang mungkin kayak Asi terus kemudian ada beberapa brand-brand juga ya iya oke, tapi dulu dari kapan sih buat-buat konten kayak gitu? sebenernya tuh dari tahun pas Zavier lahir justru oh pas Zavier lahir iya justru pas udah dua anak tanpa bantuan baru berkarya malah iseng-iseng doang sih sebenernya nah waktu itu kan ini ya kita sempet ada heboh tentang sorry ya maaf ya kalo ada yang ngomong kayak amit-amit punya anak DS gitu ya waktu itu heboh banget dan waktu itu sempet speak up juga waktu itu katanya komen-komennya pada menjurus ke yang gak enak nih ke negatif bener gak sih? iya bener banget nah mungkin pandangan dari Syabel sendiri gimana sih tentang apa mungkin sekarang punya anak yang hebat juga gitu punya Zavier juga pandangannya dengan orang-orang seperti itu seperti apa gitu? aku sebenernya waktu itu aku jelasin dulu ya aku speak up karena apa karena kan kebetulan sahabat aku Nadia yang speak up duluan terus aku juga ngerasa aku sebagai ibu yang punya anak spesial ngerasa bukan tersinggung sih kayak ya sedikit lah karena ngerasanya kok anak kita diamit-amitin gitu kan cuman setelah aku pelajarin juga oh ternyata belum semua masyarakat tuh mengerti tentang kondisi anak kita malah aku sama Nadia nya yang dikata-katain oh ini ma bukan anaknya yang spesial tapi ibunya aduh kayak gitu ini panjang iya sebenernya aku tuh gak masalah kalo aku yang dihina kita tuh sebagai orang itu udah ibarat udah logo lah soal itu ya tapi kalo udah anak yang dihingung pasti kayak sebenernya maaf maaf banget aku sebenernya jelasin dulu bukan bukan influencer nya yang ngatain anak kita sebenernya ya tapi netizen netizen yang ngompor-ngomporin baru di komen-komen tuh dia tulisnya ini anaknya apa amit-amit ditambah-tambahin lah ibaratnya sama netizen kan nah disitu kenapa alesan aku speak up karena aku kerasa kayak kenapa sih emang kenapa sih kondisi anak aku kayak gitu kan dan masalahnya yang yang dibawa tuh jadinya Down syndrome nya jadi yang ikut tersinggung kan jadi banyak ya ya aku sebagai salah satu yang punya maksudnya media yang lumayan aku mau speak up kalo misalnya kita tuh sebagai orang tua eh kita sebagai orang tuanya pasti jelas sakit hati anak kita gini-gini ya cuma kayak tolong tolong ngertiin sedikit kalo misalnya mau ngomong amit-amit sebenernya gak apa-apa kak asal di dalam hati jadi bener-bener bukan yang dikluarin gitu ya iya ditulis diketik kayak gitu sih kak iya iya ini juga pelajaran juga kenapa sih harus komen yang aneh-aneh gitu ya betul iya kan dan waktu itu juga sempet akhirnya panjang gitu ya kalo gak salah ya iya panjang sampai ke orang tua semua dibawa semua ya iya bener-bener banget sampai aku kan aku kebenernya divorce divorce aku juga dibawa-bawa sama netizen panjang iya oke ini Javier tapi dari tadi tuh sebenernya tipe anak yang anteng loh jadi bisa duduk gitu ya iya terus main-main gitu gak perlu yang lari-lari gitu ya tapi belum bisa lari ya atau bisa udah bisa jalan udah bisa jalan juga ya tapi anteng ya termasuk yang anteng ya iya bener oke Javier nih sebenernya kalo gak salah dua bersaudara ya bener kakaknya namanya Zahira Zahira kemudian Zahir beda berapa tahun waktu itu? 1 tahun 4 bulan karena sebenernya kondisi aku gak KB ya kak jadi Zahirnya bisa disebut dengan kebobolan karena pada saat itu Zahiranya tuh masih usia 7 bulan kak 7 bulan bener ternyata kok aku kondisinya gak enak badan mulut terus kayak masuk angin eh test pack garis 2 oke oke kita mungkin mau bicara ya tentang apa sih yang yang sebenernya terjadi sama Zahir gitu ya ini mungkin kan anak-anak Down syndrome sebelumnya udah ada juga yang ada disini juga gitu ya bercerita tentang tentang persiapan sekarang kan ada namanya NIPT ya bener NIPT ada Veto maternal juga bener itu kan katanya sudah bisa untuk mendetect apakah anaknya Down syndrome atau enggak bener nah waktu itu saat itu sempet cek NIPT atau Veto gak sih kak? aku kebetulan enggak karena emang menurut dokter anaknya tidak disarankan karena anaknya dalam keadaan sehat kayak dokter Objinnya bilang ini bayinya sehat ya normal berat badannya bagus jadi enggak ada sama sekali kecurigaan mengarah Down syndrome sebenernya kak oke waktu itu di SPOG aja gitu ya? iya di SPOG jadi pas di apa namanya WSG-WSG itu semua baik-baik aja gitu ya? bener oke berarti memang sebenernya sekarang kalau bisa cek Veto lah ya? iya kalau aku sih sarankan emang Veto maternal sama NIPT kalau NIPT mungkin terlalu advance lah ya? oh iya soalnya lumayan mahal juga ya? iya bener bener tapi kalau Veto mungkin paling gak Veto lah ya? iya bener kalau buat detek sidini ya? detek sidini lah ya? oke tapi waktu itu memang tidak sama sekali cek Veto cek itu ya? iya enggak? mau ngomong? aja coba ngomong coba coba ini aku sering main-main podcast sama dia sama kakaknya namanya siapa? iya enggak udah ya? oke jadi Javier lagi ditenangkan ya? mungkin jamnya tidur ya iya gak apa-apa it's okay berarti ya ini juga pelajaran juga ya mungkin kalau teman-teman yang lagi hamil kalau misalkan ada rejeki lebih gitu ya walaupun mungkin opjinnya katanya baik-baik aja tapi kan sekarang sudah ada Veto maternal bener kalau ada rejeki lebih mungkin teman-teman bisa coba namanya Veto maternal itu dicek tulang belakang ya kalau masalah ya dengan kelengkapan kondisinya kondisinya ya bener kalau rejeki lebih lagi yang banyak boleh NIPT juga itu lebih detail lagi gitu ya bener tapi anyway berarti begitu lahir dikatakan sama dokter yang lahirin Down syndrome gitu atau gimana tuh prosesnya? pas aku melahirkan malah gak ada ngomongan atau apapun dari dokter opjin karena kebelan kan aku sesar dokter opjinnya berarti sama-sama yang periksa dong ya? iya oke yang periksa sama yang bantu melahirkan sama nah pas melahirkan aku kan masih ada setengah setengah sadar masih ada pengaruh bius ya kayak disitu aku pas ngelihat Zafir masih belum sadar belum engeh kalau Down syndrome nah pas udah apa namanya udah di ruang steril pemulihan dikasih HP sama papanya pas aku lihat kok mukanya familiar karena kebetulan pas aku hamil akhir trismester akhir tuh FVP aku isi anak Down syndrome semua oke jadi agak-agak paham lah ya iya kok yang sering aku lihat selama ini terus aku masih keep sendiri Kak gak ngomong ke suami gak ngomong ke keluarga sama sekali akhirnya aku minta dokter anaknya yang ke kamar karena kok gak ada yang ngomong ya ke aku kalau misalnya kondisi anakku kayak gini terus pas aku tanya dia bilang ada kecenderungan ke arah sana tapi saya belum berani mendiagnosa tegak karena kan itu harus berdasarkan tes kromosom lagi ya Kak ya jadi dia bilang sebaiknya memang di cek ke ke DSA yang lain terus sebaiknya juga di cek kromosomnya karena emang ciri-cirinya anak Down syndrome seperti ini jadi ciri-cirinya tuh kayak mata tulang hidungnya tuh rata ya Kak ya terus jarak mata ke telinga agak jauh beda sama kita sama lehernya dia tuh lebih pendek terus juga kakinya jari kakinya tuh agak lebih berjarak antara jempol dan telunjuk oke itu ciri-ciri Down syndrome gitu ya bener dan itu semuanya di Zavier terus oh iya satu lagi bayi Down syndrome biasanya tuh ini Kak apa namanya baru lahir jarang nangis jarang minta susu jadi diem aja gitu Kak pas baru lahir iya padahal harusnya baru lahir langsung nangis iya rewel rewel minta susu tapi Zavier tuh sabar banget mau minum mau gak minum susu berapa jam ya dia diem aja tapi emang itu bayi Down syndrome seperti itu? rata-rata seperti itu kata temen-temen aku juga gitu oh gitu oke nah setelah itu akhirnya dirujuk ke DSA lain? iya untuk di cek kromosom nah setelah itu tapi kebetulan aku karena pada saat itu ya keterbatasan biaya jadi aku gak cek tapi emang aku udah yakin aja kalau misalnya Zavier ada Down syndrome iya iya yang aku cek justru yang lebih penting Kak kayak misalnya kondisi jantungnya kondisi paru-parunya karena aku lebih ke wearnya kesana sih Kak karena kan yang aku tau itu anak Down syndrome pasti penyakit bawaannya banyak ya oh itu juga sudah diketahuin juga gitu ya aku udah tau karena aku udah sering lewat FJP kan jadi aku singkirkan dulu nih perasaan aku tentang anak kau Down syndrome tapi aku mau fokusnya ke ada kelainan gak nih yang lain kelainan organ yang lain karena biasanya kan identik sama penyakit jantung bawaan terus paru-parunya kurang kurang baik terus kondisi pernafasannya juga tidak bagus kayak gitu jadi aku cek dan bener ternyata Zavier ada PJB apa itu PJB? penyakit jantung bawaan tapi dia tipenya alhamdulillahnya setelah eko jantung dia tipenya yang PFO Kak apa itu PFO? aduh aku panjangnya lupa lagi jadi tapi tipenya yang yang kayak paling rendah iya paling aman lah paling aman cuma kata dokter jantungnya emang dia bilangnya ini aja apa kasih nutrisi yang paling bagus itu bisa nutup sendiri bolongnya oh gitu kayak gitu oke nah itu tuh berarti kalau Down syndrome begitu lahir dicek itu semua tuh ceknya apa aja berarti jantung kan mau cek penyakit bawaan tuh iya jantung biasanya ada screening jantung paru-paru telinga mata juga sama otak oh itu yang screening untuk anak-anak Down syndrome awal screening awal untuk lihat penyakit apa yang ada bauannya bener-bener oke 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 sebaiknya gitu oke nice setelah itu akhirnya menjadi ibu hebat nih punya anak yang hebat juga itu gimana tuh rasanya mungkin sama waktu itu mantan suami iya keluarga temen-temen justru waktu itu aku ngerasanya aku nge-keepnya sendiri ya cuma kalau mama sih udah udah aware juga kalau misalnya Zafir itu Down syndrome tapi kan belum ada diagnosa tegak nih dari dokter sampai akhirnya ada di USA yang ngomong memang kayaknya ibu yang sabar ya karena Zafirnya Down syndrome kayak gitu akhirnya aku sama suami mulai menerima walaupun awalnya denial pasti ada ya kayak aku berdua denial pasti kayak iya enggak deh nggak sama deh sama anak Down syndrome yang lain kan aku cari di Google juga ciri-cirinya enggak sih nggak spesifik sama gitu kan cuma setelah aku perhatiin ya ya emang DS gitu kan cuma mau gimana lagi masih aku tolak ibaratnya anak sendiri gitu kan cuma pada fase penerimaannya pasti banget nangis ya nggak mungkin enggak karena kan yang aku pikirin yang rata-rata kita pikirin tuh masa depannya dia sih sebenarnya kak ke orang-orang mandang dia gimana ya dunia mandang dia gimana ya karena kan di kita-kita ini bullying tuh masih masih parah banget kan masih marak terjadi gitu kan jadi aku tuh mikirinnya kesitu lebih ke gimana kondisi dia kalau dia sekolah dan lain-lain padahal harusnya pada saat itu yang aku fokusnya aku harus bisa ngasih dia nutrisi yang paling bagus tapi aku malah kayak jauh banget mikirnya sampai ada yang sadarin aku waktu itu gabung langsung nggak lama dari situ aku langsung nyari organisasi potas jadi aku masuk ke potas nah disitu malah digolongkan emang kak aku misalnya masuk ke grup yang anak-anak Down syndrome masih bayi 0 sampai 3 tahun nanti kalau udah naik umurnya pindah grup lagi seperti itu nah disitu banyak penyuluhan kak tentang apa sih langkah awal yang harus kita ambil kalau kita punya anak Down syndrome seperti itu mungkin waktu itu ada nggak sih kak ya kenapa sih bisa akhirnya DS gitu ya apa pernah ada kan katanya kalau DS tuh kemungkinan juga ada keturunan juga ada nggak keturunan? kebetulan di keluarga ayah ada oh iya cuman katanya kalau menurut dokter belum bisa ditahu signifikan ya penyebab DS itu apa tapi lebih ke sebenernya kan tuh DS tuh kita dikasih keberuntungan aja sih kak kayak gambling gitu loh nah kebetulan tante aku dapet aku pun dapet jadi sepupu langsung jadi ibarat tantenya Xavier Down syndrome juga oh oke tapi dia hebat juga maksudnya anaknya mamanya hebat sih aku banyak belajar juga dari beliau oke nah tapi kalau misalkan aku boleh tanya ya kalau Down syndrome tuh ada nggak sih bukan tahapan ya level-level parahnya gitu nggak sih kak tapi yang berseliwuran di masyarakat tapi memang sebenernya ada ya ada yang bilang kayak ini kayaknya nggak terlalu DS ya ini sebenernya nggak sama semua kok yang membedakan tuh cuma penyakit bawaannya aja pas dia lahir jadi yang bikin lemah mungkin disitu ya karena kan biasanya anak DS tuh juga ototnya nggak kayak kita kak dia ototnya lebih lemah otot rongga mulut pun lebih lemah dia jadi ada namanya hipotoni jadi otot otot semua dia tuh anggota badannya emang lebih lemah jadi mereka kalau misalnya belajar turup makan iya makan itu lebih lambat daripada kita oke nah kalau Jafir sendiri nih katanya kan kalau aku baca-baca itu lumayan cepat ya untuk ukuran anak DS ya iya hamdulillah untuk duduk untuk itu tadi juga kayaknya bagian dipanggilnya juga udah ngerti gitu itu kayaknya untuk umur 1 tahun 6 bulan ya kalau nggak salah ya itu udah bagus banget gitu ya iya nah keistimewaan apa lagi nih yang Jafir punya mungkin Kak Syabil bisa cerita kalau aku tuh emang agak kaget sama proses Jafir karena aku udah mempersiapkan nih kak mental aku dari yang punya anak reguler terus ke Down Sindrom aku udah kayak siapin mental anak aku yang ini pasti nggak secepet kakaknya pengembangannya tapi ternyata nggak oh ya iya berjalan mulus aku stimulus di rumah oh iya Zafir ini nggak terapi sama sekali nggak terapi harusnya terapi harusnya terapi sebaiknya memang terapi untuk apa terapinya karena kan itu yang aku bilang hipotoni lemah otot jadi itu harus banyak-banyak latihan kak biar bisa duduk buat bisa tengkurep itu tuh ada semua ada latihannya kebetulan Zafir nggak aku bener-bener berterima kasih sama Allah ya karena memang keterbatasan pada saat itu di rumah cuma bertiga sama anak kalau mau terapi kakaknya yang jagain siapa aku mikirnya kayak gitu jadi Allah memang ngasih kemudahan sih ke aku Zafir aku apa stimulus di rumah buat tengkurup tapi emang aku nggak nggak nuntut dia banyak kak jadi aku stimulus sambil maksudnya bukan yang maksa diri aku juga kayaknya pokoknya Zafir ini harus bisa enggak jadi aku menjalankan aja hari-hari seperti biar pokoknya setiap hari aku ajar buat tengkurep nggak aku hitungin juga kan ada yang nanya berapa sekali sih di stimulus sehari nggak ada sama sekali aku nggak ada patokan se..se.. aku ngeliat sekondisi Zafir enak aja misalnya dia lagi fine aku ajak main sambil aku ajak buat apa tengkurep kayak gitu-gitu sekarang udah bisa apa aja Zafir? udah bisa jalan Alhamdulillah dia waktu itu jalan usia 16 bulan udah bisa ngelangkah terus yang kedua itu dia udah bisa ngomong mama papa nena nena tuh nenek ya neta itu tante aku sama papa semua udah bisa semua itu? udah bisa dia udah bisa tapi kalau misalnya nunjuk kan seusia dia harusnya udah bisa nunjuk ya cuma Zafir masih belajar oke oke nah kalau respon keluarga sendiri gimana sih respon dari mungkin keluarganya kakak terus kemudian keluarga mantan suami waktu itu kalau keluarga aku udah pasti nyerima ya karena banyak memang yang bilang kayak mau kondisi anak seperti apapun pasti keluarga perempuan yang paling paling menerima dan paling maju ibaratnya gitu ya kak nah kebetulan kalau misalnya dari keluarga papanya ada yang gimana ya kayak ada fase denial yang agak lama sih menurutku dari keluarga mereka hmm tapi sekarang udah menerima? kurang tau kurang tau kalau papanya sendiri? papanya sendiri dia menerima oh dia menerima anaknya jadi aku pun alasan divorce bukan karena Zafir istri memang bukan oh yang membuat mungkin Kak Syabil sampai sekarang bertahan nih untuk keluarga untuk Zafir terutama dan juga Zahira ya hmm dan sekarang mungkin bisa dibilang tinggal maksudnya bertiga ya tanggung jawabnya ya iya gak punya gak punya partner lagi gimana sih apa yang membuat bertahan apa yang yang bikin Kakak tuh semangat gitu yang bikin aku semangat udah pasti Zahira sama Zafir ya alasan aku hidup cuma buat mereka berdua karena yang aku ngerasa kayak ini anak dua harus walaupun dia gak punya papa ya dia harus punya kehidupan yang layak kasih sayang yang full dari mamanya walaupun cuma dari mama ya Kak karena kan emang dari papa hidup berjauhan terus udah minim komunikasi ya bener mereka kan emang lagi anget-angget sampai sekarang pun cuma kalau misalnya co-parenting sih masih diusahakan sama papanya cuma kalau misalnya untuk yang bikin aku semangat ya mereka berdua karena aku ngerasanya kayak ini anak masih kecil harus punya masa depan yang bagus harus punya kehidupan yang layak jadi aku harus kuat kuat iya aku juga ke psikiater oh kakak juga ke psikiater iya setelah divorce iya setelah divorce setelah divorce bener kalau boleh tahu sih kan kalau boleh dijawab juga ya tadi kan mungkin penyebabnya bukan Xavier yang DS apa sih penyebab akhirnya memutuskan untuk bercerai eee egonya sama-sama tinggi sih Kak ego yang tinggi cuma sama eee gaya parenting yang berbeda jadi prinsip dia gak sama-sama aku disesuaikan pun kayaknya kurang cocok sampe akhirnya eee memutuskan untuk berpisah sebenernya pisah rumah dulu hmm cuma pas lagi dipisah rumah ditalak jadi berapa lama sebenernya menikah itu? aku menikah 3 tahun setengah ini pelajaran juga kali ya kalau mungkin dulu pendekatannya sebelum menikah berapa lama? pacaran pada sebelum menikah sih setahun setahun lebih lah cuman sebelum menikah kelihatannya ya cocok-cocok aja ya kayak itu mungkin gak di umur obrolin ya cara ke parenting gitu-gitu ya kurang-kurang komunikasi untuk untuk menikah ya bener dan aku menikah emang usianya tergolong muda sih muda ini umurnya sama loh kayak aku anaknya udah 2 24 aku menikah 24 ya 25 punya Zahira oh gak terlalu lah gak terlalu muda juga lah sebenernya iya tapi mungkin kurang persiapan aja bener kurang persiapan terus kurang ngobrol banyak sama pasangannya bener kurang mengenal ya kurang mengenal ya gak apa-apa semuanya juga pelajaran ya oke tapi mungkin Zahira sama Zafir nih menanggapi atau gimana sih respon dia terhadap ayahnya sekarang? kalau Zafir kan pasti gak gak terlalu nyari ya tapi walaupun sampai sekarang dia masih menyebut papa 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 tapi sempat berarti kan sempat bareng lama ya sempat setahun ada lah ya gak nyampe oh gak nyampe pas ulang tahun setahun di Zafir udah bisa rumah udah bisa rumah oke tapi dia cukup apa ya deket sih sama papanya dia suka nyamperin dulu suka nyamperin papanya kayak ngomong papa papa tapi kesini kayak udah mulai agak gak kenal sosoknya ya tapi tetep disebut sama dia ya tetep papa papa walaupun dia lain-main sendiri papa sambil ngaca ada tuh video aku di tiktok dia sambil ngaca yang diomongin adalah papa papa kayak gitu ketemunya berarti sekarang sama sekalinya gak ketemu? terakhir Februari di papanya kan juga pindah jadinya ke luar kota terus pas Februari dia sempat datang menjenguk anak-anaknya kayak kalau Zahira sendiri? Zahira sih awal-awal ya kayak pasti nyari papa mana ya papa mana gitu terus aku ngasih pengertian kalau misalnya udah gak tinggal bareng papa tinggal sama mbah sekarang kayak gitu papa jauh jadi gak bisa ketemu tapi lama-lama dia ngerti sih kak kalau konten kan masih sering kayak video call gitu? enggak enggak juga? enggak oke berarti bener-bener sendiri nih ya sekarang ya iya mending semangat terus ya kan oke ini kan Zafir suka masuk ke konten ya di Tiktok gitu ya iya ada gak sih mungkin orang-orang bukan orang-orang ya lebih ke keluarga gitu yang gak setuju ngapain sih anak dimasukin ke konten gitu awal ada pasti soalnya kan aku awal cuma iseng-iseng ya kak bukan dijadiin sebagai mata pencarian gitu kak emang cuma pengen share tentang awareness Down Syndrome sebenernya biar ibu-ibu di luar sana yang baru dapet anak Down Syndrome ngeliat pertumbuhan Zafir ini ada semangatnya gitu loh karena aku pun ngerasa hal yang sama kak jadi kalau misalnya aku waktu aku baru banget iya aku flashback nih ya iya baru banget Zafir lahir itu kan masa penerimaan agak lama ya kak ya sampai ibu lahir berapa lama? kalau boleh tau? kurang lebih itu misalnya 2-3 bulan kayaknya tapi aku maksudnya menerima Zafir menerima sayang tapi aku belum speak up ke dunia luar kok anak aku nih Down Syndrome loh belum sama sekali nah pas ibu lahir disitu rame kan kak waktu itu FVP anak kayak Nadia Zafira ternyata Down Syndrome nah itu aku cari terus semua orang bikin bikin konten tentang itu nah aku baca kalau mau komentarnya tapi kalau mau komentarnya positif semangat dikasih semangat Nadia nya dari situ aku baca aku yang sebagai gak kenal sama ibu aku yang tersemangati kak soalnya kayak ngerasa kayak posisi aku sama kan kata dia gak apa-apa aku punya anak Down Syndrome ada salah satu nation gak apa-apa aku punya anak Down Syndrome dia tuh penghuni surga yang bisa ngebawa orang tuanya ke surga kayak gitu-gitu katanya pembawa rezeki juga nah itu aku dengernya kayak terharu aku yang ngerasa kayak dunia aku hancur udah jadinya mulai ke apa ya kebuka gitu loh ke pikiran aku kayak oh ternyata gak apa-apa ya punya anak Down Syndrome jadi gitu jadi aku ngerasa kayak bener-bener terbantunya karena semenjak lahirnya ibu anak-anak Down Syndrome juga mulai diakuin kayak gitu oke berarti itu juga kalau gak salah jadi deket sama Natsaf juga ya iya bener apa follow-followan kalau gak salah jadi emang dari online ya iya dari online jadi ternyata Javier nih aku share jadi pokoknya semenjak ibu lahir aku kan berani speak up tentang Javier aku mendeklarasikan komen misalnya memang Javier Down Syndrome FVP kak FVP mungkin dia akan sampai ke Nadia nya Nadia nya komen Nadia aku follow di follow back langsung akhirnya ngobrol-ngobrol sharing jadi kayak ada acara Nadia pada saat itu gender reveal diundang ulang tahunnya bibu diundang ulang tahun Nadia diundang jadi kayak makin terjalin lah silaturahmi sama Nadia nya gitu sampai sekarang lah ya sampai sekarang ini apa sih yang membuat Kak Syabil gitu ya bersyukur sampai sekarang punya Javier ya punya Javier ya banyak sih kak banyak banget bukan cuma dari materi ya cuma dari kan banyak yang bilang pembawa rezeki itu aku ngerasain itu bener-bener banget karena rezeki kan bukan soal tentang uang doang ya kak silaturahmi punya kenalan banyak itu gara-gara ada Javier aku dulu nih sebelum ada Javier aku siapa sih gak ada yang tahu cuma karena aku punya Javier terus aku apa memandang kehidupan ini semua akan baik-baik aja jadi aku memang bikin kontennya tuh kak bukan yang fokus ke maksudnya kayak meratapi gitu enggak jadi aku bawa fun aja semuanya semangat lah ya iya bawa fun kelakuannya Javier sama kakaknya aku kontenin gitu kan sebenernya buat seneng-seneng aja cuma akhirnya jadi banyak yang suka banyak yang aku juga kaget sih waktu itu tiba-tiba traffic-nya naik banget terus habis itu akhirnya masuk apa brand-brand buat ajak kerjasama sampai sekarang wih keren emang anak pembawa rezeki ya bener oke nah kau boleh tanya gak kalau sebenernya bisa ngulang waktu nih ada gak sih hal-hal yang pengen kakak lakuin yang sebelumnya mungkin belum bisa dilakuin gitu ya apapun lah bukan soal Javier hmm sekarang ya bedanya kalau misalnya dulu kan waktu masih jadi istri orang kita terbatas ya kak ya ruang aku ya ruang kerja aku dibatesin ruang permenangan ya bener itu itu juga dibatesin semuanya terbatasin kalau sekarang lebih ke aku tunggal jadi keputusan semuanya di aku jadi aku bisa misalnya aku mau berkarya ini aku udah gak takut ada yang larang karena kan keluarga aku juga positif semua ya masukannya semua mendukung apapun selagi halal selagi gak ngerusak orang gak ngerugiin orang go go hate gitu jadi aku kerasnya emang semenjak sendiri ya jadi lebih dewasa lebih mandiri lebih ya lebih pokoknya semua keputusan udah di aku berarti sekarang lagi seneng-senengnya dong dalam hidup ya balik kayak masih gadis balik kayak masih gadis cuman ada buntutnya dulu ya iya bener oke mungkin pesan dari Kak Syabil buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin baru punya anak tentang kebutuhan khusus ada gak sih hal-hal yang pengen disampein? pengen sampein kalau misalnya tetap semangat tetap optimis karena diagnosa dokter itu bisa aja beda dengan tumbuh kembangnya anak kita bisa aja tumbuh kembang anak kita jauh di atas diagnosa dokter kita harus mandang semua kehidupan ini positif kalau misalnya anak kita masih belum bisa gak apa-apa sabar latih terus tapi jangan di pressure diri kita ya enjoy aja buat jalanin bersama buah hati dan karena apapun bukan apapun sih ya apapun yang terjadi sama anak kita tumbuh kembangnya pasti itu apa ya sebuah kebahagiaan tersendiri ya kalau dia bisa mencapai mau itu telat mau itu telat setahun setahun dua tahun gak apa-apa gak masalah yang tahu anak kita kan kita ya yang bisa merasa kebahagiaan itu kita dan anak kita jadi kita gak usah takut dengan umongan orang perbandingan dari orang gak usah takut keren oke thank you so much sudah hadir dan sudah memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton semoga dengan video kita banyak teman-teman yang lebih semangat lagi terus ya mungkin teman-teman yang punya anak dengan kebutuhan khusus semoga tetap semangat menjalani hari diajarin anaknya dengan sepenuh hati pokoknya yang terbaik yang Tuhan sudah titipkan untuk kita oke thank you so much sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih